Hai supportnya tadi oke berarti saya nge-record lagi 2 berarti ya eh mana tadi yang mau saya share ini ya ini tampilan dari apa BliBli kenapa saya ambil BliBli karena di bawahnya ada menu yang mirip yang bisa dibuat oleh IPMD yang di bawah ini nah kita coba kan biasanya menunya dari kiri atas ya ini menunya dia di bawah nanti bisa jadi alternatif kalau membuat aplikasi ya gak hanya menu menu bawah eh menu samping yang ini 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 kelihatan ya saya share ini kan menu samping ya kelihatannya kan kaku juga tapi sebenarnya bagus ya bagus ini oke nah ini ada tampilan yang baru ya populer digunakan ini yang seperti BliBli ini yang menunya itu di bawah gini ya nah kita coba apa ya namanya saya lupa pak pak datanya gak bisa dikirim tapi datanya sama iya pak masih sending terus tapi itu datanya sama kayak punya bapak kok oh iya bedanya skrinnya enggak itu punya saya itu sebenarnya pak yang mdnaf1 ini punya saya oh iya terus skrinnya bisa banyak ya ini kan skrinnya masih satu ya oh sudah dua iya 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 dua pak kemarin kan kita bikin sembarang-sembarang oh iya bedanya cuma itu kan nambah login itu ya iya pak kemarin kan jebrik juga yang oh iya terus apa namanya md mdp apa yang namanya yang di kiri atas itu entah saya lupa namanya ah ini nah toolbar bukan ya ini toolbar ah ini namanya expansion panel boot layout navigation drawer ini ya bottom navigation nah ini kalau gak salah bottom navigation tapi kok jelek ya ada yang bagus bottom navigation bottom sheet bottom sheet bottom sheet ini ya ini biasanya kalau share gitu bottom sheet ini box layout ini ya 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 ntar-ntar saya cari dulu namanya md toolbar sudah oh di youtube aja ya md md bottom navigation Sampai jumpa. 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 dan eh aja jadi hitam ya karena terlalu hitam ini saya biarkan 0-0 ini titik 2 ini 1 tadi kalau 0-0 warnanya hitam cuma warna ikonnya nggak kelihatan biru ya sih ya ya main warnanya disini nanti dilihat aja nah warnanya itu apa aja balik agak agak hitam abu-abu ya supaya belakang warnanya ini kelihatan ini panelnya button navigation panel ya kemudian dikasih item button navigation item button navigation item button navigation item dia langsung apa menambahkan screennya ya ya beda dengan MD navigation ini nambahkan screennya langsung nggak nggak ya kayaknya navigation drawer ini yang paling susah ya 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 karena nambahkan item di dalam drawernya itu kan nambah sendiri sedangkan kalau button navigation item itu button navigation satu saja ditambahkan button navigation ini yang apa garis ini ini tempatnya ya kemudian langsung itemnya beserta langsung dengan screennya ya dengan screennya jadi jadi nggak usah tidak terlalu rumit dibanding membuat navigation drawer ya ya Pak sekarang kita tambahkan misalnya tambah satu lagi ya ini nggak boleh apa pasinya nggak boleh ini ya nggak boleh salah ya javascript misalnya javascript javascript apa ini ya java ada nggak ya coba ya text java iconnya sudah ada ya teknisi javascript nggak & di labelnya java kayaknya ini setup c programming of Oh ini isi dari screennya ya Iya Pak isi dari screen ya isi dari screen coba ya lalu ton oke ada salah kah setelah kiri setelah kiri ton center katanya ini salah nih ada yang ada di sini apa ya yang salah kira-kira ini saya ubah ya saya hapus dulu item rusak apa ya yang tadi itu rusak ini kah saya copy lagi guys 1 screen part nah ini dulu ya iPhone iPhone nah ini bisa tadi sepertinya spasinya ya spasinya salah sedikit aja iya pak pengaruh screen 4 teksnya saya kasih tulis java language nya language apa gitu ya teksnya ini teks isi di screen 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 hand sekarang eh nasib iPhone tetap oke ini javanya ya ini text screen berarti kita mau tambahkan apa apa next itu pak dendy ketua kelas kita ada moa saya pak ada apa katanya gak bisa masuk oh kenapa gak bisa masuk gak bisa masuk grup mana grup mana gak bisa masuk ke room ini pak kenapa ya katanya mau minta linknya pak oh minta linknya oh gitu iya pak gak bisa masuk ke mp steam katanya pak kadang ngecat saya itu kadang-kadang ada yang bermasalah Pak ini ya bentar kalau gitu mana ya mana grup kita nih banyak grup bingung Pak Ticom pagi ya iya 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 oke pak oke sekarang kita tambahkan apa itu text field text field halo pak halo udah bisa masuk baru bisa nih pak gak bisa ya oke kita kalau mba ya disini aja habis label ya ini harus kasih spasi ini sepertinya text field ya ini textnya di center berarti nanti labelnya ini dirubah dirubah apa posisinya juga kan ya kita coba deh udah ikan on nah kasih ini ya kalau import gak ini ada errornya nih non-tape object is not discretable tab error ya kayaknya harus nambah nambah import ya nampaknya apa tadi namanya text field nampaknya text field apa builder app kayaknya sudah tapi gak perlu ya coba gini aja ya satu aja ya kita tambahin disini text field ya button ini screen text field nya gak ada ya oh di bawah sini text field nya karena gak ada apa gak ada posisinya ya berarti kita tambah posisi ya hint text nya kan sudah hint text nya sudah hint text nya sudah helpernya oke coba gini ya oke ya oke ya iya sudah di tengah ya tinggal ukurannya ukurannya berarti kan pakai ini nih widthnya 300 berarti yang ini labelnya bisa ya labelnya di kasih posisi kita lihat deh label disini label 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 ya text color text color posisi mana ya ada yang bisa merubah posisi label pakai ini ya apa tuh xy y nya kurangin 7 misalnya oh iya sama ya jadi semua mengatur posisi itu semua mengatur posisinya itu pakai position him ya kita tinggal ditentukan x nya berapa y nya berapa aduh 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 apa ini apa itu ini normal pak ha 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 mainan kubang noise 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 ini nambah lagi nambah lagi nambah lagi nambah saya belum ketemu tuh widthnya nggak nggak jalan ya ini ini mungkin ya ini mungkin ya kita tambahin ya kita tambahin ya ini nggak boleh pindah-pindah kan urutannya helper text helpernya ada nggak juga udah udah coba lagi addon eh tulisannya salah terus addon nah jangan salah ini kurang fokus nanti dicoba lagi untuk width nah sekarang baru kita kembali ke tutorial yang ini gimana caranya memberi tool ini kan beda ini ya iya ya md bottom app bar kayaknya ini ini dia md toolbar md label oke box layout ya kita ini nggak pakai layout ya box layout box layout nya sudah orientation vertical md toolbar md label md toolbar sudah md toolbar sudah button navigation ini md label buat apa sih ini di md toolbar nya ya kok punya saya nggak bisa yang ikutin bapak eh masa ini nggak ya iya pak masukin text field masukin text field tapi sebelum masuk text field bisa bisa pak setelah masuk text field nggak semua saya copy sih coba hilangin semua ini hint text aja dikasih pertama kali terus ini terus ini jangan dikasih spasi ini nggak boleh ada spasi oh hintexnya dulu ya pak ya ini misalnya gini ya hintex aja gini nah kosong kosong gini aja ya baru satu-satu ditampilkan mana 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 nanti yang yang apa yang dianggap error tetap nggak bisa ini desfasi atau coba share coba share nah enggak tahap enggak 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 kan tadi kan saya masukin sini nih enggak enggak set kan cairan coba hilangin dulu teksnya hilangin semua bisa jalan gak ya udah jalan kan bisa ya nah sekarang tambah teks terus kan ambilnya dari sini eh m text field oh iya terus udah itu aja itu itu petiknya petik 2 sudah yang belakang paling kanan iya pak ini petik 2 yang kanan juga petik 2 ya petik 2 errornya tulisannya object not subscriptable kayak saya tadi set sudah kan sudah pak itu bisa gak ada underscore nya apa bisa pengaruhnya juga pak underscore hint text itu nah itu mau oh gak mau jangan ada spasi jangan ada spasi ada spasi oh gitu nah sekarang saya coba saya coba kirim ini ya saya coba hintexnya saja ini saya coba dulu saya hapus semua saya jalan 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 import-import juga kata oh iya kok bisa ada yang nge-mute saya nge-mute saya importnya cuma dua ini saya saya kok saya kirim kocek ya ya pak kenapa ya aneh botok ya ini silahkan kalau mau coba enter nah itu ya sudah share screen pak oh iya saya share screen itu di chat ya oh Norman mau share screen maksudnya saya oh iya saya share screen kelihatan yang saya share sudah kelihatan ya kelihatan Norman iya pak kelihatan oke sambil dicoba ya Arim nanti itu halnya oh alah ternyata pak ternyata apa gak ada kelas anunya pak gak ada kelas testnya mana test gak ada kelas test yang dev buildnya itu pak test mana yang paling bawah pak diatasnya test run test dot run oh gak ada itu diatasnya yang yang diatasnya test run oh alah nanti oh alah nanti ini AA nanti oh �pflicht kan oh ya dari atas sampai ke bawah lanjut ya kita coba supaya tampilannya seperti ini md toolbar sudah md labelnya dia hello world Oke Oh elevation itu shadow ini ya elevation tadi nih elevation ini c2 Oh ada efeknya efek ini c2 ya coba lihat punya saya ada sedulnya beton ini kan nggak ada sejenya ya tak kasih sedul IC do kasih sedul elevation elevation kan 10 md toolbar nih elevation 10 ya bener nggak elevation iya saya sudah save kita lihat hasilnya lagi Oh nggak kelihatan ya Coba 20 eh yang lagi eh eh on ngelihatan ya lepasinnya ada yang main saya gak main pengen main tapi kan untuk downloadnya pak, kuota lagi pak kuota lagi ya kuliah online aja kuota, eh sudah dapat ini belum? kuota subsidi belum? belum pak ini saya lagi sekarat juga nih kuota ini begitu kita cepat-cepatkan cuma sampai 20 waktu sekarang Pak Andi itu Susi izin dulu kayaknya itu pak izin beli paket waduh kasih belum ada yang dapat ya paket subsidi itu ya apa ya padahal ini bagus lah mudah-mudahan bulan ini ya terkirim, tapi sudah kirim nomor telpon kan? sudah siapa? siapa? ke Panor harusnya oh ya yang lain sudah ya memang ke Panor ya oke mudah-mudahan bulan ini kan lumayan satu hari satu giga apa katanya? satu bulan mungkin pak? tapi ini hitungannya per hari hitungannya per hari paketnya iya jadi hitungannya per hari itu 1,5an kalau saya nah gitu ya oh 1,5an ini kayaknya satu giga nah saya sama yang lain-lain pak sama yang ini masih gak nanti ini lumayan lah lumayan kalau mati lampu pakai HP mati lampunya pakai HP laptopnya gak pakai baterai iya pak lecetnya voucher banner pak voucher sama kayak saya ini kalau dicabut mati sama kalau misalnya kalau misalnya pun apa mati laptopnya pak ya itu masih tersiap data data bapak enggak gak otomatis gak auto save kalau game kan ada auto save tuh ya berarti sama kayak polonurun pak polonurung mati lampu bisa gak kebuka lagi tuh kalau pas kita lagi ketik-ketik terus belum disip terus mati lampunya terlalu keras kan harddisknya terlalu lagi kencang jalan korup kalau korup udah file-nya gak gak bisa kebuka pasti bisa diketik kalau aplikasinya install lagi parah ya download game indie-nya lagi itu sedo kali ini ini saya kelihatan ya HD grafik apa oh ininya saya PGA eh lanjut-lanjut elevasinya biar aja dulu gak kelihatan dia mau ganti apa nih oh ada teamnya nih iya kan kita sudah bikin tuh teamnya disini live kan ya kita lihat sama tuh red nah kebanyakan ngambil dari git pak nah kayak mungkin ini yang icon JS ini segala ini ngambil dari git nah kalau kita lagi offline ya kayak kemarin juga pak gak tau juga sama kayak yang demo navbar kemarin kan itu pakai git juga tuh sudah ada ya kasih apa nih bottom app bar bottom app bar kita pakai apa bottom navigation item bottom navigation kita coba ya bottom f-bar jadinya kayak apa bottom f-bar motor motor gak tampil dia enak sekali nulisnya langsung muncul bingung pak mau bikin button yang bisa manggil screen itu gak ada gitu menacaranya tadi tadi gak ketemu oh ya tadi kan kitanya pakai anu kan kita kan kita kan sudah langsung pakai screen langsung langsung screennya nempel itu ya itu kan yang bottom bat bottom kalau saya mau coba yang anu yang kayak app gitu pak oh gitu ya button ya belum sampai sana kita nih kita coba sama-sama ya kan di tengah-tengahnya itu kan nanti ada tombol-tombol button itu kan ya iya pak oke tenang-tenang berarti nempelnya tadi masuk ke dalam mb button juga ya di bawahnya yang md text field ini bisa juga md text field kan nanti kan catanya kan masuk sini semua ya ini kan sudah satu screen artinya ya setelah bottom navigation item ini kan satu screen ya iya pak cuma jeleknya itu akhirnya apa file-nya itu numpuk jadi satu di satu file ini lah makanya tadi saya ingin nyoba kecah layout-nya sendiri kan gitu ah gampang lah itu lanjut ya sebentar kayaknya tab ini juga berpengaruh ya ini kan dia di di tab lagi nih oh ya jelas lah lanjut lanjut nonton youtube di live streaming itu memang nanti lebih lucu nonton youtube di youtube kan ini saya nonton youtube iya penonton youtube dalam youtube ada pas malam terus nanti streaming lagi iya streaming nantannya youtube aduh oke deh sekarang ini dulu aja kayaknya itu next setelah kita bisa setelah kita bisa kita mau buat tampilan tampilan ini buat tampilan yang ini 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 ya ini ya masalahnya kalau yang dibawa ini sedikit sedikit cuma bisa beberapa jadi kalau membuat step informasi menunya tidak bisa banyak beda dengan beda dengan apa navigation bar ini dengan navigation ini cuma navigation ini rumit itu bedanya belum apa-apa kita desain sudah susah banget kalau ini lebih mudah tapi terbatas saya rasa jadi kita coba membuat satu lagi setelah apa setelah text field kita coba buat kalau menu apa oh button ya tadi tadi kan jepri bilang button ya button ya setelah itu buttonnya dikasih action kan gitu ini text field ini button ada yang bisa bikin aplikasi pakai kivi aku nonton seminarnya beneran aku relakan bulu smart fool aku nonton seminarnya beneran aku nonton seminarnya kalau ada yang sesusah itu apa kayaknya gara-gara yang susah itu gara-gara kita mainnya di navigation ini loh navigation drawer ini loh coba button button app aja deh gitu lain pak ini mereka buatnya kayak mereka mau memutar-mutar kita pak ini bisa ini button button ya button iconnya apa ya ada back on dulu ini dapet ya sekarang kasih apa dikasih action aku ada floating button juga bisa kita pusing abis ini dikasih tahunya caranya pakai action gak ada diberitahunya gimana cara ngasih event di buttonnya nah kita kasih ini dulu deh cari button yang bagus ini ya cari button yang bagus dulu kita pakai ini deh ini dia rectangle adakah satu lagi jadi kasih nama login 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 nah ini login ya tapi gak ada ini gak ada gak ada roundnya ya round flat button oh direct time salah saya round flat button sedikit lah round button head front nah ini login ya sekarang kasih event ya kan kifinya aja kifinya button event tuh button BVL pen press ini kan oh tambah ini dulu dia BVL dulu dia ya nah ini dia plus my button dapet tpmd kayaknya susah tpmd 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 cpdmd cpdmd ini actionnya yang bagus-bagus mana actionnya nentukan warnanya juga bingung juga Pak kalau line color misalnya kan koma-koma dia yang 0,00 itu mirip ini kok mirip CSS angka angka hexanya kan hexanya ada di nanti kita pakai bantuan itu di internet color to hexa kalau saya mainnya RGB tapi kalau web itu nggak RGB iya Pak dia pakai hexa iya 8 digit tapi nggak tahu lagi nanti kita lihat pakai A ini binding input mbutton on release ini text field ini layout ini buttonnya terima kasih 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 Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pak